Intro Ini yang terjadi jika adidaya Amerika Serikat perang lawan adidaya China. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut. Perang yang belum usai kini harus ditambah dengan ketegangan dua kekuatan utama ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Penahanan dan penindasan Amerika Serikat terhadap China dikarenakan kebangkitan China yang terlalu pesat dikhawatirkan akan menantang hegemoni dunia Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat dan China saling berlawanan, kedua belah pihak pasti akan sama-sama menderita, dan kekuatan besar lainnya pasti akan gembira melihatnya. Lebih baik kalian berdua bertarung saling menghabisi, sampai akhirnya kalian berdua anjrok menjadi negara sekunder. Rusia, Jepang, Jerman, dan India pada dasarnya semua berharap agar China dan Amerika Serikat saling berperangan. Sampai akhirnya bos besar dunia bukan lagi China atau Amerika Serikat. Sehingga ada kekuatan besar lainnya yang mengambil keuntungan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia yang jauh lebih kuat dari Amerika Serikat dan China. Jika kita melihat kembali sejarah perang dunia pertama, kita dapat melihat bahwa perang itu dimulai dari insiden kecil dan segera menyebar ke banyak kekuatan besar lainnya, meskipun mereka tidak berencana untuk berperang sebelumnya. Hari ini, gesekan kecil di LCS mungkin dapat dengan cepat menyebar. Kegagalan mengendalikan sengketa kecil bisa menjadi bencana besar. Dan pada akhirnya, everybody are losers. Para pemimpin Taiwan telah menyadari bahayanya memisahkan diri hanya akan menyebabkan PLA menyerang Taiwan. Sehingga Chai Ing-wen sangat berhati-hati dalam masalah ini. Tetapi, jika Beijing khawatir Taiwan akan melewati garis merah menyatakan kemerdekaan Taiwan, dan Amerika Serikat campur tangan mengirim pasukan melindungi Taiwan, maka ada kemungkinan besar terjadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan China. Konflik atas masalah Taiwan bisa meningkat menjadi perang besar yang membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Untuk menghindari bahaya besar seperti itu, Amerika Serikat harus menyadari tekat kuat China untuk reunifikasi. Sedangkan ketakutan Amerika Serikat karena hegemoni dunianya tertantang oleh China, menggunakan segala cara memblokir dan menindas China. Sehingga kemungkinan terjadi konflik antara dua adidaya dunia ini sangatlah besar, yang akhirnya berkemungkinan membawa kebinasaan bagi semua pihak. Mantan sekretaris negara Henry Kissinger adalah seorang pragmatisme yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan China. Akan tetapi, dari artikel terbarunya dapat dirasakan kekhawatirannya yang sangat besar terhadap para pembuat kebijakan Amerika Serikat saat ini. Zolik telah memperingatkan bahaya konflik antara China dan Amerika Serikat tidak dapat diukur. Amerika Serikat hari ini menyangkal China dapat memainkan peran konstruktif dalam sistem yang dibangun Amerika Serikat. Amerika Serikat menyangkal China dapat berkontribusi. Menyangkal China dapat menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Sebaliknya, curiga China memiliki tekat untuk menggulingkan sistem Amerika Serikat. Akibatnya, justru memacu China untuk membuat sistem paralel independen dengan aturan yang sama sekali berbeda dari sistem yang ada. Zolik memperingatkan Amerika Serikat perlu lebih waspada, resiko salah perhitungan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Konflik antara China dan Amerika Serikat, baik disengaja maupun tidak disengaja, akan mengakibatkan kerugian dan bahaya yang tidak terukur bagi dua belah pihak. Selama masa epidemi, sifat hubungan China-Amerika Serikat telah mengalami perubahan mendasar. Kebangkitan China yang terlalu cepat membuat Amerika Serikat takut China akan mengubah pola dunia yang didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya negara yang menetapkan aturan internasional. Tentu saja, Amerika Serikat tidak bersedia menerimanya. Mereka takut sistem dan model pembangunan China akan menantang model Amerika Serikat. China telah bertumbuh terlalu cepat dalam rantai pasokan global, sehingga Amerika Serikat semakin takut dan mempercepat dikopling perdagangan dan teknologi China-Amerika. Akibatnya, globalisasi ekonomi mengalami kemunduran secara signifikan, sehingga globalisasi masa depan mungkin berupa satu dunia dengan dua pasar. Tetapi, dunia ini bukan hanya milik Amerika Serikat atau China. Jika Amerika Serikat dan China bertarung untuk mendapatkan status bos dunia, kekuatan besar lainnya tentu akan senang melihatnya. Karena tidak ada negara yang ingin dipimpin oleh Amerika Serikat atau China. Misalnya, Jerman dan Jepang yang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua, walau keduanya masih dibawa belenggu Amerika Serikat. Namun, mereka berdua paling ingin melihat Amerika Serikat jatuh dan runtuh. Perlu diketahui, kekuatan ilmiah dan teknologi Jerman maupun Jepang dengan kualitas rakyat dan kohesi negara yang tinggi, serta kekuatan global dan status militer yang pernah menjadi puncak dunia bisa pulih total dan cemerlang kembali suatu hari. Di samping itu, sebagai salah satu negara adidaya dulunya, Rusia telah ditekan Amerika Serikat dan jatuh sebagai negara adidaya. Rusia tentu saja masih memiliki keinginan besar untuk mengembalikan statusnya sebagai negara adidaya global. Selanjutnya, India. Negara berkekuatan nuklir yang akan segera menjadi negara terpadat di dunia. Memiliki populasi yang jauh lebih mudah dan energetik daripada China dan Amerika Serikat. Sangatlah tidak masuk akal jika negara terbesar di dunia, India nantinya tidak memiliki ambisi terbesar di dunia. Sedangkan, Inggris dan Perancis yang pernah menjadi hegemoni dunia yang terkenal sebagai negara penjajah karena pernah menjadi negara adidaya. Mereka juga berpeluang menjadi negara adidaya dunia lagi. Paman Sam mungkin berpikir hanya dengan menjatuhkan China, hegemoni globalnya baru dapat dipertahankan. Ini mungkin pemikiran yang terlalu ideal. Karena tindakan Amerika Serikat menjatuhkan China pasti akan membawa kehancuran Amerika Serikat itu sendiri. Gelombang dikopling Amerika Serikat saat ini pada dasarnya hanya akan menyebabkan rantai industri kelas atas China untuk menghilangkan segala berkaitan Marine America. Pada saat bersamaan, rantai industri kelas rendah Amerika berniat menghilangkan segala berkaitan Marine China. Namun akibatnya hanya akan mendorong kebangkitan rantai industri kelas atas China dan menurunkan globalisasi industri kelas atas Amerika Serikat. Akhirnya, apa yang didapatkan Amerika Serikat hanyalah kembalinya beberapa industri yang enggan digeluti oleh orang Amerika Serikat sendiri. Yaitu bukan industri kelas atas. Sebaliknya hanya lapangan kerja jangka pendek dan kerugian akibat pendapatan dan volume laba perusahaan menurun karena kehilangan pasar besar China. Relokasi perusahaan-perusahaan Amerika yang rantai industrinya telah dipisahkan dari China justru akan mempercepat runtuhnya perusahaan-perusahaan Amerika dari pasar dunia. Ekonomi global yang telah berkembang beberapa dekade dengan pembagian kerja rantai industri dunia saat ini yang dibentuk oleh kekuatan pasar merupakan perwujudan dari maksimalisasi kepentingan pasar. Kebenaran politik seringkali bukan merupakan kebenaran ekonomi. Berhubung pasar besar China dan biaya buruh yang lebih bersaing, maka China dapat memberikan skala pendapatan dan keuntungan terbaik bagi perusahaan Amerika Serikat. Sebaliknya, tindakan Washington yang melawan arus pasar akan menyebabkan biaya tenaga kerja lebih tinggi dan mempercepat runtuhnya daya saing perusahaan Amerika di pasar dunia. Singkatnya, perusahaan Amerika Serikat yang meninggalkan China justru merupakan cara terbaik mengurangi produktivitas daya saing Amerika Serikat bagi China. Namun, meninggalkan pasar China tidak hanya akan mempercepat penurunan perusahaan-perusahaan Amerika, tetapi juga mempercepat jatuhnya pengaruh dan agregat ekonomi Amerika Serikat. Pengaruh ekonomi negara besar dan daya saing teknologi terutama didorong dan didukung oleh perusahaan raksasa. Jika perusahaan raksasa Amerika seperti Boeing, Apple, Qualcomm, dan Intel mengalami penurunan, justru akan mempercepat jatuhnya Amerika Serikat. Tentu saja, pemandangan semacam ini akan disambut baik oleh Rusia, India, Jerman, maupun Jepang. Seandainya pihak pembuat kebijakan Amerika Serikat dapat memperhatikan kenyataan ini. Karena hanya dengan kerjasama bersahabat, Amerika Serikat dan China baru akan bersahabat, kuat dan menguntungkan semua pihak di dunia. Jika Amerika Serikat dan China berperang saling membantai, pemimpin masa depan dunia mungkin bukan lagi Amerika Serikat atau China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!